Pemirsa dalam kurun waktu kurang dari 24 jam saat reskrim Floresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita berinisial UM di Dursun Sido Rame, Desa Sidoarjo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur pada 30 Oktober 2024 lalu. Tersangka diketahui merupakan suami korban. Pemirsa dalam kurun waktu kurang dari 24 jam saat reskrim Floresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita berinisial UM di Dursun Sido Rame, Desa Sidoarjo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur pada 30 Oktober 2024 lalu. Kapolresta Sidoarjo, Kombes, Paul, Christian Tobing dalam konferensi pers menyampaikan pelaku yang tak lain adalah suami korban yakni IS 35 tahun diamankan polisi lantaran tega melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Tersangka IS diketahui sempat kabur namun akhirnya berhasil ditangkap pada Rabu 30 Oktober 2024 di tempat kerjanya di Tulung Agung, Jawa Timur. IS tega merencanakan menghabisi nyawa istrinya diduga karena rasa cemburu saat dirinya mengetahui cet WA istrinya dengan pelia lain dan berasumsi bahwa istrinya selingkuh hingga terjadi cekcok dan berujung kematian UM. Setelah melakukan perbuatan tersebut, tersangka membuang bambu yang digunakan untuk memukul korban di sungai depan rumah orang tua korban. Setelahnya pelaku meninggalkan TKP dengan membawa tas korban yang berisi uang dan perhiasan milik korban dan pergi ke Tulung Agung. Dari saat resmi korban selalu, setelah mendapatkan laporan, langsung melaksanakan olah TKP. Selanjutnya dari olah TKP tersebut dilaksanakan pemeriksaan terhadap saya saksi yang ada di lapangan dan dilakukan diturunkan unit IDER, kemudian dilakukan proses visum dan didapatkan adanya temuan luka di bagian kepala, luka yang besar dan itu yang dimengakibatkan korban pemerintah dunia. Kemudian selanjutnya secara cepat melaksanakan kegiatan dalam perkara dan langsung menurunkan unit untuk mengejar pelaku dan alhamdulillah dalam kurang dari 24 jam dari saat resmi proses Doarjo berhasil menamankan dan menangkap pelaku dan sekarang masih dalam proses penyidikan di Polrestasi Doarjo. Kini tersangka IS telah diamankan di Polrestasi Doarjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subpasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari UAS Polrestasi Doarjo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.